Dua prajurit TNI dari Yonif 133YS Satgas Pamtas Pos Bausya terkena tembakan. Diduga tembakan berasal dari kelompok TPNPB OPM atau KKB Papua di Jalan Kampung Bausya, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Senin 25 Desember 2023. Kedua prajurit tersebut yakni Kopda Hendrianto terkena tembakan di bagian kepala dan meninggal dunia. Sementara peratuk Franky Gulo terkena peluru di bagian perut sebelah kanan. Franky saat ini dievakuasi ke Rumah Sakit Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Kepala Penerangan Kodam 18 Kasuari Kolonel Infanteri Syawaludin Abu Hasan membenarkan peristiwa tersebut. Kapenda mengatakan insiden itu menyebabkan seorang prajurit TNI gugur dan seorang lainnya luka. Kapenda mengatakan pihaknya tetap melakukan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan penyerangan pos pantas TNI. Penembakan terjadi pada Senin pukul 14.00 waktu Indonesia Timur di Kampung Bausya sebanyak 10 kali tembakan dari arah depan posat gas pantas. Pasca penembakan, kedua korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pratama Kumurkek, Kabupaten Maibrat. Sebelumnya terjadi peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok KKB di posat gas pantas di Kampung Sori, Distrik Aifat Selatan pada Jumat 15 Desember 2023 menyebabkan Pratuh Yuda Bagaskara terkena peluru di bagian bahu. Pangdam 18 Kasuari Mejen TNI Ilyas Alam Syaharahab mengatakan Maibrat sudah ditangani dan korban penembakan yakni Pratuh Bagas sudah tertangani. Pangdam Kasuari mengatakan akan melakukan perombakan pos-pos yang ada di Maibrat untuk upaya pengejaran terhadap kelompok KKB.